Selamat pagi, selamat siang atau selamat malam buat kalian semua yang sedang nonton materi kita yang berjudul Kehidupan Prasejarah di Indonesia Bab ini adalah bab ke-6 dimana kita akan bahas mengenai masa berpuru dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut Jadi masa ini diperkirakan terjadi antara 10.000 sampai 2.500 tahun yang lalu Dan menurut MDJ Posponegoro dan Enoto Susanto tahun 1990 manusia yang hidup di Nusantara pada masa ini adalah ras pendatang baru yakni ras Australomenalusoid dan ras Mongoloid Nah di masa ini otak manusia semakin berkembang dan mereka sudah mampu membuat alat-alat dari batu yang jauh lebih halus daripada masa sebelumnya dan budaya mereka ini disebut dengan budaya batu tengah atau mesolitik Nah keadaan alam pada masa ini jadi kegiatan gunung apinya itu masih berlangsung meski aktivitasnya memang terus menerus membentuk endapan-endapan aluvial atau endapan ngumpur bentuk topografi kepulauan Indonesia itu tidak banyak berubah Nah perubahan penting yang terjadi adalah perubahan iklim Jadi berakhirnya masa glasial membuat alam berubah menjadi panas dan semua daratan yang tersemula terbentuk karena turunnya muka laut tertutup kembali termasuk paparan Sunda dan Saul Nah hubungan kepulauan Indonesia dari Australia dan Asia kembali terputus Kemudian kita masuk ke jenis manusia purba pada periode ini Nah ras manusia yang ada pada periode ini itu sudah persis menyerupai manusia modern dan ada dua ras utama yakni ras australomenoloid dan ras mongoloid Pada masa ini manusia purba sebelumnya atau homo sapien itu sudah tidak tampak lagi dan ada dua dugaan yang pertama mereka diduga mengalami kepunahan karena tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan dan juga dugaannya mereka tidak bisa mengatasi berbagai penyakit yang mutimul Dugaan lainnya mengatakan bahwa kedua jenis manusia purba tersebut itu tidak punah yang homo sapiens tapi mereka melebur melalui proses kawin dengan ngeras pendatang baru dan menghasilkan manusia Indonesia yang seperti sekarang Jadi manusia purba musapien dan pitekantropus plus manusia pendatang australomenaloid dan mongoloid jadi manusia Indonesia yang sekarang Dan bukti dari dugaan ini adalah adanya masyarakat di liang buah flores entity yang punya tubuh pendek yaitu penduduk di rampasa Nah mereka diduga adalah keturunan campuran dari homo floresiensis atau manusia purba dengan res pendatang Homo floresiensis sendiri merupakan manusia hobbit atau kerdil jenis homo sapiens Nah pandangan yang cukup diterima di kalangan sekarang adalah jenis homo sapiens yang ada di Nusantara masa ini itu memiliki ciri yang sama dengan manusia modern Selanjutnya kita akan membahas corak kehidupan sosial ekonomi pada masa ini Jadi corak kehidupan masyarakat masa ini itu memang tetap sama dengan masa sebelumnya yaitu berburu dan mengumpulkan makanan dari alam Bedanya selain alat-alat dari batu pada masa ini mereka juga mampu pakai alat-alat dari tulang dan juga kulit kerang Nah faktor-faktor seperti iklim, kesuburan tanah dan juga keadaan binatang itu berpengaruh dalam menentukan cara hidup mereka sehari-hari Nah di masa ini mereka mengenal pembagian kerja jadi laki-laki untuk berburu sedangkan perempuan mengumpulkan makanan berupa tumbuhan dan hewan yang sudah diburu kemudian memasaknya dan juga membimbing anak Nah tugas-tugas ini atau pembagian kerja ini menghambat perempuan untuk mengikuti perburuan di daerah luas dan akhirnya mengurangi gerak perpindah dari kelompok tersebut dan inilah yang membuat mereka mengenal kebiasaan tempat tinggal secara tidak tepat atau semi sedenter terutama di gua-gua payung atau abris sosros dan mereka akan berpindah kalau sumber-sumber makanan di sekitar gua yang mereka tinggali saat itu sudah tidak cukup lagi jadi mereka baru akan pindah Nah faktor alam seperti letusan gunung berapi itu juga menjadi alasan perpindahan kelompok tersebut Selain kelompok manusia yang tinggal di gua, ada juga kelompok manusia lain yang tinggal di tepi pantai dan di sini hidupnya bergantung pada bahan makanan yang ada di laut dan hal ini dibuktikan dengan penemuan kulit keren dan siput dalam jumlah banyak selain tulang-tulang manusia yang membukit yaitu di sini kalau kalian sudah lihat babak sebelumnya disebut sebagai Jokhen Mondinger artinya mereka telah mencari dan mengumpulkan makanan di laut Jokhen Mondinger sendiri arti harfianya adalah sampah dapur Nah pada masa ini mereka mulai pertama kali menemukan api dan penemuan ini telpas dari perkembangan otak mereka sebagai akibat dari tuntutan menyesuaikan diri dengan perkembangan alam dan lingkungan Nah secara khusus api berperan dalam kehidupan gua seperti menghangatkan tubuh, memasak, dan juga mengusir binatang buas Di akhir masa ini mereka sudah mengenal cara bercocok tanam sederhana dan dilakukan juga secara berpindah-pindah Tanaman yang mereka tanam itu adalah tanaman jenis umbi-umbian Selanjutnya kita pindah ke hasil kebudayaan dari kelompok-kelompok di masa ini Dan tradisi pembuatan alat pada masa ini itu menempat pengaruh yang kuat dari kebudayaan Baxon dan Hoa Bin Jadi namanya Hoa Bin kita bisa tahu kalau dia dari Vietnam Nah yang pertama adalah Serpih Bila atau Flix ya bahasa Inggrisnya Tradisi Serpih Bila itu berkembang di beberapa daerah di Asia Tenggara dan Indonesia Teknik pembuatannya itu melanjutkan teknik pada masa sebelumnya Dan bentuk alat-alatnya tampak lebih maju dalam berbagai corak dan kegunaan Kadang-kadang bentuknya itu kecil melalui teknik pengerjaan yang rumit Seperti alat-alat mikrolit berbentuk geometris Dan tradisi ini berlangsung dalam kehidupan di gua-gua Selawesi Selatan dan NTT Hasil kebudayaan yang lain adalah alat tulang atau pebel Dia banyak ditemukan di Jawa Timur Dan ditemukannya Serpih Bila sederhana alat-alat tulang, mata panah batu bersayap Dan berpangkal konveks, kemudian juga hematit atau besi oksida Lesung batu, serta perhiasan dari kerang Dan yang terakhir itu ditemukannya kapak genggam Sumatera atau Sumateralit Sejumlah alat batu yang di Indonesia itu dikenal dengan kapak Sumateralit Berasal dari Asia Tenggara dan Cina Selatan Nah di Indonesia sendiri jenis ini itu ditemukannya di pantai timur Sumatera Langsa, Lok Sumawe, Binja Dan pada 1925 dan 1926 PV Van Steen Kalenvels itu menemukan kerang Beberapa buah kapak genggam Sumatera berbentuk lonjok Yang hanya dikerjakan pada satu sisi saja Dan juga kapak pendek Nah dari penemuan ini dapat disimpulkan Selain berburu dan mengumpulkan manusia di darat Manusia juga mulai mengumpulkan makanan di laut Dan untuk masa berburu dan bercocok tanam lebih lanjut Cukup sampai sini saja Nanti di bab 7 kita akan bahas lebih dalam lagi Mengenai masa bercocok tanam Di tahun 1500 sebelum masehi Untuk itu langsung saja kalian klik bab 7 Atau play loop playlist kalian Dan kita akan ketemu lagi disana Oke terima kasih Goodbye Bye